Kisah Sepasang Raja Wali, Jilid 50 Tiba-tiba tampak bayangan orang berkelebat terjun ke medan pertempuran ini, didahului sinar yang seperti halilintar menyitaukan mata. Keringet, trak! Mau Siaw Moli mengeluarkan pekek kaget ketika pedangnya yang bersinar hijau itu disambar oleh sinar kilat itu dan ternyata ujung pedangnya yang merupakan pedang pusaka ampuh itu telah patah. Ketika dia yang telah meloncat mundur memandang ke depan, kiranya di depannya telah berdiri seorang pemuda tampan gagah yang sudah dikenalnya baik karena pemuda ini bukan lain adalah Teg Hoat. Setelah pemuda itu menyerahkan Shanti Dewi kepada Perdana Menteri Su, hatinya lega bukan main karena kekasih hatinya itu telah berada dalam keadaan aman. Barulah dia teringat akan ceng-ceng dan topeng setan. Dia suka sekali kepada ceng-ceng dan agaknya akan mudah baginya untuk jatuh cinta kepada gadis itu andai kata tidak ada Shanti Dewi di dunia ini. Maka setelah meninggalkan Istana Perdana Menteri, dia bergegas keluar dari Kota Raja dan kembali ke tempat tambolon di sebelah selatan untuk menolong gadis itu. Diam-diam dia merasa khawatir juga kalau-kalau dia akan terlambat. Dan ketika dia tiba di tempat itu, ternyata bahwa tambolon dan kawan-kawannya telah pergi dan demikian pula ceng-ceng, entah pergi kemana, entah berhasil lolos ataukah dibawa pergi oleh tambolon. Maka ia menjadi gelisah juga dan dia cepat pergi ke Dusun Namlin untuk menolong topeng setan. Akan tetapi Dusun Bekas Sarang Kaum Sesat ini pun telah kosong. Terpaksa dia lalu meninggalkan tempat itu dan secepatnya dia menuju ke barat, karena dia dapat menduga bahwa tentu Shanti Dewi akan dikawal dan dipulangkan ke Butan, maka sebaiknya kalau dia mengamat-amati dari jauh. Demikianlah, pada pagi hari itu dia melihat Hek Tiaw Lomo dan Maus Tiaw Moli mencegat rombongan berkuda, dan melihat orang-orang yang sekarang menjadi musuhnya ini, orang-orang yang telah menangkap topeng setan dan ceng-ceng, Dia menjadi marah dan tanpa mengetahui siapa mereka yang didesak oleh Maus Tiaw Moli, dia sudah mencabut Cui Beng Kiam dan sekali tangkis dia telah mematahkan ujung pedang sinar hijau di tangan siluman kucing itu. Eh, kau, bocah tampan. Kau di sini? Kenapa kau melawan aku Maus Tiaw Moli menegur, setengah marah karena kerusakan pedangnya, tetapi juga girang karena sejak dahulu dia ada hakti terhadap pemuda tampan itu yang dahulu merupakan tangan kanan dari pangeran Liong KHI Ong. Sementara itu, Hek Tiaw Lomo sudah meloncat ke depan dan menghadapi Tek Hoat dengan alis berkerut. Bocah lancang. Kenapa engkau mencampuri urusanku? Hayo Minggat, sebelum aku marah dan membunuhmu. Kalau saja Hek Tiaw Lomo tidak bersikap kasar dan bicara dengan baik, agaknya Tek Hoat yang tidak mengenal rombongan itu akan merasa sungkan untuk mencampuri dan akan pergi. Akan tetapi entah mengapa, semenjak dia bertemu dengan Shanti Dewi dan orang-orang seperti Milana dan lain-lain, dia merasa betapa dirinya amat rendah dan hina, betapa dia adalah seorang pemuda yang tersesat dan jahat, betapa dia karena semua perbuatannya yang jahat, sama sekali tidak berharga untuk berdekatan dengan Shanti Dewi. Hal ini membuat dia merasa menyesal bukan menakkan perbuatan-perbuatannya yang sudah-sudah. Dia bukan anak penjahat, mengapa dia telah tersesat sedemikian jauhnya? Penyesalan inilah, terutama sekali bayangan wajah Shanti Dewi yang lembut dan penuh melas asih, yang membuat dia merasa tidak senang dengan orang-orang dari golongan sesat karena dia menganggap bahwa mereka itulah yang menyeratnya ke lembah kesesatan. Kini, Hek Tiaw Lomo bersikap kasar, maka dia menjadi makin marah dan mengambil keputusan untuk melawannya dan membelah rombongan yang tak dikenalnya ini. Hek Tiaw Lomo, engkau manusia sombong dan jahat. Kau kira aku takut kepadamu bentaknya dan pedang cuwi Beng Kiam yang menggiriskan itu melintang di depan dadanya. Hek Tiaw Lomo memang benar telah menjadi ketua pulau neraka, akan tetapi dia bukanlah asli penghuni pulau neraka. Dia adalah pendatang baru yang menggunakan ilmunya untuk menaklukan orang-orang pulau neraka, karena itu dia tidak mengenal pedang di tangan tek hoat itu. Akan tetapi kakek Ji Song, kakek gendut-gundul yang memang merupakan tokoh pulau neraka asli, begitu melihat pedang di tangan tek hoat, seketika dia menjadi ketakutan, gemetar dan berseru, cuwi Beng Kiam lalu dia menjauhkan diri dari situ. Hal ini adalah tidak aneh. Cuwi Beng Kiam ini dahulunya adalah pedang milik cuwi Beng Kowai Ong, yaitu tokoh nomor satu dari pulau neraka yang merupakan iblis pulau neraka. Orangnya mengerikan seperti mayat hidup, kepandainya pun tidak lumrah manusia. Seperti kita ketahui, pedang pusaka ini berikut kitab-kitab peninggalan cuwi Beng Kowai Ong dan Butek Siao Jin yang terjatuh ke tangan seorang tokoh pulau neraka lainnya, yaitu Kong Tutek dan akhirnya terjatuh ke tangan tek hoat. Hek Tiaw Lomo dan Mausiaw Moli yang tidak mengenal pedang ini lalu bergerak menerjang pemuda itu dari kanan-kiri. Hek Tiaw Lomo yang dapat menduga akan kelihayaan pemuda yang pernah menjadi tangan kanan pemberontak ini, langsung mengeluarkan senjatanya yang mengerikan, yaitu sebatang golok besar tajam yang punggungnya berbentuk gergaji. Senjata ini terbuat dari baja pilihan sehingga mengkilap dan amat tajam, ketika digerakan menjadi gulungan sinar biru dan mengeluarkan suara berdesing. Mausiaw Moli Lau Hang Kui juga marah sekali karena kerusakan pedangnya, akan tetapi karena yang patah hanya ujungnya sedikit, dia masih dapat menyerang dengan ganas. Dia merasa menyesal sekali bahwa obat peledaknya yaitu senjatanya yang paling diandalkan, telah habis dan belum mendapat kesempatan untuk membuat lagi, maka kini dia hanya dapat menyerang dengan pedang buntung dibantu oleh cekaran tangan kirinya yang juga amat berbahaya. Angpek Hoat mengamuk. Kadang-kadang dia menyeringai menahan rasa sakit. Luka-lukanya akibat pertempuran membela Shanti Dewi di dalam hutan melawan Pak Tian Lomo, Lam Tian Lomo dan Hek Wan Kui Bo masih belum sembuh sama sekali. Dan kini dua orang lihai yang mengeroyuknya itu pun mengeluarkan seluruh daya upaya mereka untuk membunuhnya. Sebetulnya Su Heng dan Sumoy itu sama sekali tidak merasa sakit hati atas kematian Hek Wan Kui Bo karena di antara mereka bertiga biarpun terhitung Su Heng dan Sumoy, tetapi tidak mempunyai hubungan akrab, bahkan saling mengiri dan saling mencurigai. Kematian Hek Wan Kui Bo di tangan pemuda ini tidak mendatangkan perasaan dendam. Akan tetapi, karena kini Teg Hoat berani menentang mereka, maka mereka teringat akan hal itu yang sedikitnya merupakan pukulan bagi nama mereka, maka tanpa berunding lebih dulu, keduanya kini berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Teg Hoat. Teg Hoat juga maklum akan kelihayan lawan, maka dia memutar pedangnya yang ampuh itu dan mengeluarkan semua kepandainya. Ilmu yang diwarisinya dari Cui Beng Koe Ong dan Butek Xiao Jin memang hebat sekali. Dari kitab peninggalan Butek Xiao Jin dia telah memperoleh ilmu menghimpun tenaga sakti, sedangkan dari kitab-kitab Cui Beng Koe Ong dia memperoleh ilmu-ilmu pukulan beracun, ilmu pedang yang dinamakan Cui Beng Kiam Sud dan obat perampah singatan. Kini dia menggerakkan pedangnya berdasarkan Sinkang yang sesungguhnya berpusat pada ilmu mukjijat atau ilmu tenaga sakti inti bumi dan dia memainkan Cui Beng Kiam Sud yang luar biasa gerakannya itu. Hebat bukan main pertandingan antara tiga orang ini. Sinar pedang Cui Beng Kiam berubah menjadi gulungan sinar kilat menyambar-nyambar menyilaukan mata, dan sinar ini dikeroyok oleh gulungan sinar hijau dan biru. Adapun lima orang pemimpin rombongan itu kini sudah saling gempur melawan kakek Gundul Ji Song Yang Lia dan teman-temannya. Akan tetapi karena jumlah para anak buah pulau neraka ini kalah jauh dan karena ternyata anggota rombongan berkuda itu pun rata-rata memiliki kepandayan yang cukup tinggi, maka pertandingan antara mereka itu berjalan seru dan akhirnya pihak pulau neraka mulai terdesak. Mau si Aumoli yang sudah marah kini tidak lagi memperlihatkan sikapnya yang gila laki-laki, apalagi dia teringat akan sucinya yang tewas oleh pemuda ini dan pedangnya yang menjadi buntung. Lebih-lebih lagi karena dia yang mengeroyok dengan suhengnya yang dia tahu amat liai, selama hampir seratus jurus masih belum juga dapat mengalahkan pemuda ini. Dia gemas dan penasaran sekali. Angtek Hoat, kau manusia hianat. Engkau yang sudah banyak makan uang dari pemberontak, pada saat terakhir malah berhianat. Manusia tak tahu malu. Sekarang engkau agaknya hendak bermuka-muka dan menjilat-jilat pantat kaisar agaknya. Hai hik, manusia rendah, pemuda yang hina. Bukan main marahnya hati Tek Hoat mendengar ini. Diingatkan akan penyelelengan dan kejahatannya adalah hal yang amat dibencinya karena hal itu mengingatkan dia lagi akan ketidakpantasannya untuk berdekatan dengan Shanti Dewi. Tiba-tiba dia merubah ilmu pedangnya. Biarpun Chuwi Beng Kiamsut adalah ilmu pedang iblis yang amat hebat, akan tetapi pertahanan kedua orang itu amat ketat dan mereka mulai dapat mengikuti gerakan dari ilmu pedang ini. Maka secara tiba-tiba dia merubah ilmu pedangnya dan mainkan Pat Mo Kiamsut yang pernah dipelajarinya dari Sai Chulomo, bekas tokoh Tian Leong Pang. Pat Mo Kiamsut, ilmu pedang delapan iblis, juga merupakan ilmu pedang golongan sesat yang amat hebat sekali, dahulu menjadi satu di antara ilmu-ilmu yang paling hebat dari ketuanya, yaitu Putri Nirahai yang kini menjadi nyonya pendekar super sakti. Dan perubahan mendadak ini membuat kedua orang lawan itu terkejut, terutama sekali Lau Hang Kui yang memang didesak hebat oleh Teg Hoat yang marah mendengar rejekannya tadi. Sinar kilat menyambar ke arah ulu hati Lau Hang Kui. Wanita hamba Naf Subirahi ini memetik, cepat dia miringkan tubuhnya dan menangkis. Keringet, rek, audah. Tangkisan itu memang tepat, tapi saking kuatnya Teg Hoat menggerakkan pedangnya, kembali pedang sinar hijau dari wanita itu terbabat putus dan cuwi Beng Kiam masih sempat melukai pangkal lengan kanan wanita itu sehingga kulit dan dagingnya terobek lebar dan darah bercucuran, pedang buntungnya yang tinggal pendek saja itu terlepas. Akan tetapi pada saat itu, sinar hitam menyambar dari atas ke arah kepala Teg Hoat. Pemuda ini terkejut dan cepat menangkis dengan cuwi Beng Kiam. Plak! Makin kagetlah hati Teg Hoat karena ternyata bahwa sinar hitam itu adalah sehelai jala tipis yang tadi dikepal di tangan kiri ketua pulau neraka dan jala ini terbuat dari bahan yang amat kuat, tidak dapat diputus oleh pedang pusaka. Pedang itu telah tertangkap oleh jala dan golok berpunggung gergaji itu menyambar ganas ke arah leharnya. Sementara itu, Mao Siaw Moli yang juga marah sekali karena lengannya terluka parah dan pedangnya rusak, menerjang ke depan dengan hantaman tangan kirinya dengan pengorahan sinkang dan dia telah mempergunakan pukulan beracun ke arah kepala Teg Hoat. Pemuda ini maklum akan datangnya bahaya besar. Pedangnya tidak dapat digerakkan lagi sebab telah tertangkap dan terbelit jala tipis, dan andai kata ia hanya mementingkan pedangnya, tentu tidak akan terkena sambaran golok dan hantaman wanita itu. Dia teringat akan tenaga sakti inti bumi yang dipelajarinya dari kitab peninggalan Butek Siaw Jin. Tiba-tiba dia melepaskan pedangnya, melempar diri ke bawah dan menelungkup, kemudian dengan pengorahan sinkang sakti inti bumi, kedua kakinya menghantam ke atas seperti seekor jangkrik menendang. Tendangannya yang tak tersangka-sangka dan mengandung tenaga dasyat itu memapaki golok. Des, krak! Hek Tiaw Lomo berteriak keras karena goloknya itu membalik sedemikian hebatnya sehingga dia tidak mampu mempertahankan lagi dan goloknya telah menghantam pundaknya sendiri sehingga tulang pundaknya retak dan baunya terluka. Dengan kemarahan meluap, dia menguyun kakinya. Buk! Plak! Tek Hoat terkena tendangan pada perutnya dan terkena hantaman tangan kiri Mausiaw Moli pada punggungnya. Tubuhnya terlempar dan terbanting lalu bergulingan. Akan tetapi dia dapat meloncat bangun kembali, matanya terbelalak marah dan tangan kirinya mengusap mulutnya yang berdarah. Hek Tiaw Lomo menyumpah-nyumpah. Dia telah terluka, juga Mausiaw Moli telah terluka. Selakanya, anak buahnya terdesak hebat dan banyak yang sudah terluka. Maka dia lalu bersuit nyaring dan meloncat pergi bersama semuanya. Anak buahnya maklum bahwa pimpinan mereka juga terdesak. Maka mereka lalu melarikan diri meninggalkan medan pertempuran sambil memapah teman-teman yang terluka. Tek Hoat memandang dengan matel, terbelalak, tidak dapat mengejar karena dia maklum bahwa dirinya sendiri pun terluka parah. Setelah melihat bahwa musuh-musuhnya lari pergi membawa pedang cuwi Beng Kiam yang terampas oleh Hek Tiaw Lomo, dia mengeluh, memejamkan matanya dan terguling pingsan di dekat kereta rombongan itu. Tek Hoat, yang memang luka-lukanya akibat pertandingan melawan para pengawal liai dari Pangeran Liong KHI Ong itu belum sembuh benar, kini mengalami pukulan dan tendangan yang hebat, tentu saja menjadi makin parah luka-luka di sebelah dalam tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa selama sehari semalam dia tidak sadar. Ketika dia akhirnya siuman kembali, dia merasa dirinya terguncang-guncang perlahan dan pelingannya mendengar suara bergemuruh. Dia membuka matanya. Kiranya tubuhnya memang sedang terguncang-guncang di dalam bilik kereta yang berjalan perlahan, dan suara gemuruh itu adalah suara roda-roda kereta melindas jalan yang tidak rata. Cuping hidungnya kembang kempis karena dia mencium bau harum semerbak dan matanya mencari-cari. Kiranya di dalam bilik kecil kereta itu terdapat peralatan rias dari wanita di atas sebuah meja kecil. Sisir, cermin, bedak dan lain-lain. Dia bergerak hendak bangkit duduk dan mengeluh. Kiranya tubuhnya sakit-sakit semua, terutama di dada dan punggungnya. Dia melihat betapa luka-luka luar di lengan dan dahinya telah dibalut orang dan diobati. Tek Hoat menjadi terheran-heran dan menduga-duga. Tak salah lagi, tentu dia ditolong oleh rombongan itu, karena dia juga melihat ada sebuah kereta besar dari rombongan yang diserbu oleh Hak Tiaw Lomo itu. Akan tetapi siapakah orang-orang ini dan kereta siapa ini yang penuh dengan peralatan rias seorang wanita? Tiba-tiba kereta itu berhenti dan Tek Hoat menyingkap tirai di jendela kereta. Kiranya mereka berhenti di dalam hutan dan waktu itu adalah tengah hari. Dia mengira bahwa belum lama dia berada di situ, karena pertempuran itu terjadi di pagi hari. Baru setengah hari. Seorang yang berjenggot dan berkumis pendek, yang dikenalnya sebagai seorang di antara para pemimpin yang mengeroyok mau siau moli, datang menjenguk dan diikuti seorang anggota rombongan yang membawa makanan untuk Tek Hoat. Airh, syukurlah bahwa engkau telah siuman kembali, orang muda yang perkasa. Hati kami sudah gelisah melihat kau pingsan selama sehari semalam. Sehari semalam Mang Tek Hoat berseru kaget. Bukankah baru pagi tadi aku jatuh pingsan? Bukan pagi tadi, melainkan kemarin pagi, orang itu berkata sambil tersenyum dan memandang kagum. Sungguh hebat engkau, dapat menandingi orang-orang iblis itu. Terpaksa kami membawamu ke dalam kereta karena engkau pingsan dan tentu saja kami tidak tega meninggalkan engkau di dalam hutan itu. Ah, terima kasih Tek Hoat mencoba untuk bangkit duduk lagi, akan tetapi dan menyeringai kesakitan. Tak usah duduk. Mengasalah dulu, orang muda. Akan tetapi, akan tetapi, siapakah kalian ini? Kami adalah pelancong-pelancong, rombongan pelancong. Dan kemana kalian hendak pergi? Engkau sendiri hendak kemana, orang muda? Kalau tidak satu tujuan dengan kami, biarlah kami mencarikan tempat di sebuah kora atau dusun untuk kau tinggal dan beristirahat. Jangan khawatir, kami akan meninggalkan biaya secukupnya sampai kau sembuh. Terima kasih, kau baik sekali, Paman. Aku, aku akan ke barat. Ah, kalau begitu kita setujuan. Kami pun serombongan sedang menuju ke barat. Kalau begitu, biarlah engkau mengasuh dahulu di kereta itu dan kami akan berusaha mengobatimu. Tek Hoat merasa girang sekali dan amat berterima kasih. Karena dia belum kuat bangkit duduk, maka dia mengangkat kedua tangan ke dada sambil rebah telentang, lalu berkata, engkau sungguh baik sekali, Paman, dan banyak terima kasih atas pertolonganmu ini. Orang itu tersenyum dan mengangguk-angguk. Orang muda perkasa yang rendah hati. Jangan bicara tentang terima kasih dan pertolongan, karena kalau bukan engkau yang datang menolong, agaknya saat ini kami telah menjadi mayat-mayat yang diperebutkan binatang-binatang hutan. Mengasalah dan biar anak buahku ini melayanimu, pemimpin rombongan itu lalu pergi dan kiranya mereka semua berhenti di hutan itu untuk makan siang. Orang yang membawa bubur dan asinan itu lalu hendak menyuapkan makanan, akan tetapi Tek Hoat mengucapkan terima kasih dan makan sendiri sambil rebah miring. Dia merasa berhutang budi kepada mereka ini dan diam-diam dia harus mengakui bahwa di dunia kaum sesat kiranya tidak berlaku hukum tolong-menolong seperti ini. Baru terbuka matanya bahwa manusia harus saling tolong-menolong, bantu-membantu, bukan saling bermusuhan seperti di dunia kaum sesat. Betapa tenteramnya dunia ini kalau kehidupan manusia tidak dikotori oleh permusuhan dan kebencian. Seorang di antara anggota rombongan, seorang kakek, ternyata pandai dengan ilmu pengobatan dan setiap hari Tek Hoat diperiksa dan diberi obat minum yang pahit namun manjur juga karena dia merasa makin tenang dan makin ringan luka-lukanya di dalam tubuh. Tentu saja setelah dapat duduk dia pun bersilah dan mengumpulkan hawa murni untuk mengobati luka-lukanya sendiri. Setiap hari, bahkan setiap saat Tek Hoat tidak pernah dapat melupakan Shanti Dewi. Makin dikenang, makin sakitlah hatinya, karena dia makin melihat kenyataan bahwa dia sama sekali tidak berharga berdekatan dengan puteri itu. Jangankan menjadi kekasih seperti yang selalu mengganggu hatinya, bahkan menjadi sahabat pun tidak pantas, menjadi pelayannya pun tidak patut. Pendeknya dia hanya akan mengotorkan puteri itu kalau berdekatan, karena hawa di sekitar dirinya adalah kotor, hina dan jahat. Teringat akan itu semua, dia mengeluh panjang pendek di dalam bilik itu. Keparat kau, Tek Hoat dia memaki diri sendiri sambil menjambak rambut di bilik itu, tidak peduli bahwa suara hatinya itu keluar dari mulutnya dengan suara lirih. Engkau manusia sesat, manusia jahat, sejahat-jahatnya orang. Bagaimana orang macam engkau tergila-gila kepada seorang bidadari seperti puteri Shanti Dewi? Kau sudah gila. Seperti seekor burung gagak merindukan seekor burung hong. Kadang-kadang dia memaki-maki dirinya sendiri dan menyesali semua perbuatannya. Kadang-kadang dia membayangkan kecantikan Shanti Dewi, kelembutannya serta keramahannya, kemuliaan budinya, bahkan terdorong oleh suara hatinya. Kadang dia bersenandung memuji-muji puteri yang telah menguasai seluruh cinta kasih hatinya itu. Hampir setiap malam dia bermimpi, bertemu dengan puteri itu dan dalam mimpinya tentu dah menyebut-nyebut namanya. Apalagi ketika luka-lukanya membuat tubuhnya terserang demam, dalam keadaan tak sadar dia mengigau tentang Shanti Dewi. Berkat usahanya sendiri siulian dan menghimpun tenaga murni, ditambah pengobatan rombongan itu, seminggu kemudian kesehatan Tek Hoat sudah berangsur baik. Biarpun dia belum sembuh sama sekali, dan masih lemah, akan tetapi dia sudah dapat meninggalkan kereta dan di waktu kereta berhenti di dusun-dusun, dia dapat ikut pula turun dan bersama dengan rombongan itu makan di warung-warung. Hari itu mereka agak lama berhenti di dusun yang agak besar, karena rombongan itu membeli banyak ransum. Setelah melewati dusun itu, perjalanan akan melalui daerah pegunungan yang sunyi dan jarang terdapat dusun yang menjual bahan makanan, maka rombongan itu memperbanyak bekal mereka untuk keperluan di perjalanan. Tek Hoat juga membantu mereka. Karena tenaganya belum pulih kembali, dia ditugaskan untuk menghitung dan menimbang bahan-bahan makanan yang dibeli. Ketika akhirnya semua beres, dan dia hendak kembali ke kereta karena dia belum kuat naik koda, Tek Hoat menjadi bingung. Baru sekarang dia melihat bahwa kereta yang panjang itu ternyata terdiri dari dua bilik. Dia hampir saja membuka pintu bilik yang berada di depan, akan tetapi pemimpin rombongan itu memegang lengannya dan berkata, Engkau keliru, Tai Hiap. Dia kini disebut Tai Hiap setelah dia memperkenalkan diri, Ang Tai Hiap sebutannya. Bilikmu adalah yang di belakang ini. Ah, maaf. Akan tetapi siapakah yang berada di bilik depan tanyanya? Tidak ada siapa-siapa, akan tetapi Tai Hiap jangan membukanya. Sekali-kali harap jangan membukanya dan kami tentu saja percaya penuh kepada Ang Tai Hiap. Tek Hoat mengangguk, akan tetapi di dalam hatinya dia curiga sekali. Beberapa kali ingin dia membuka pintu bilik itu kalau tidak ada orang melihatnya, akan tetapi kata-kata pimpinan rombongan itu mengingatkannya. Koma kami tentu saja percaya penuh kepada Ang Tai Hiap. Hem, apakah dia yang sudah menyeleweng dan tersesat itu kini juga menjadi orang yang tidak bisa dipercaya? Betapapun curiganya, betapapun inginnya untuk membuka pintu bilik depan itu, dia mengerahkan hati dan tidak mau membukanya. Mulai sekarang, dia harus menjadi seorang yang menjauhi segala keburukan. Dia harus memulai hidup baru dan menanggalkan semua kebiasaan lama yang busuk dan sesat. Menjelang tengah hari, kereta mulai memasuki daerah hutan yang sunyi. Akan tetapi, ketika memasuki sebuah hutan, baru saja tiba di pinggir hutan itu, tiba-tiba rombongan ini berhenti dan kereta juga berhenti. Ang Tek Hoat terkejut. Kalau sekali ini terjadi pencegatan oleh orang-orang sakti seperti yang terjadi seminggu yang lalu, sedangkan kesehatan dan tenaganya belum pulih sama sekali, tentu mereka semua akan celaka dan dia sama sekali tidak dapat melindungi mereka. Padahal mereka sudah begitu baik kepadanya. Tetapi tidak terdengar kegaduhan, maka Tek Hoat lalu menyingkap tirai bilik keretanya dan memandang ke depan, menjenguk keluar. Di depan, tampak seorang darah remaja berdiri menghadang rombongan itu. Ang Tek Hoat memandang kagum. Seorang darah remaja yang amat cantik jelita, sangat cantik dan lincah, sikapnya ramah kekanak-kanakan namun memikat hati, tubuhnya tiada hentinya bergerak, sepasang matanya seperti sepasang bintang senja yang berkedip-kedip dan bersinar terang, jernih dan tajam, bibirnya yang merah itu bersungut-sungut namun bertambah manisnya. Dengan sikap yang lucu dan jenaka, akan tetapi juga sedikit ugal-ugalan darah itu menggunakan telunjuk tangan kanannya menyodok perut kepala rombongan yang agaknya sudah mengenalnya itu. Wah, paman mencari penyakit, ya? Kenapa melalui jalan sini? Di balik hutan ini terdapat rombongan orang jahat yang amat jahat, bukan penjahat biasa melainkan gerombolan yang berilmu tinggi. Kalau rombongan paman ini diketahuinya, tentu celaka. Suhu sendiri merasa ngeri berhadapan dengan gerombolan itu dan suhu yang menyuruh aku menghadang paman di sini untuk memberi peringatan agar paman menggunakan jalan lain. Kepala rombongan itu tersenyum, agaknya dia sudah mengenal watak darah remaja yang jenaka itu sungguhpun sekali ini dia membawa berita yang mengejutkan. Aih, Nona Teng, kita bertemu lagi di tempat yang tak tersangka-sangka ini. Di mana lociampu yang menjadi gurumu itu? Dan gerombolan apakah yang kau ceritakan itu? Gerombolan apalagi yang berbahaya kalau bukan gerombolan yang dipimpin Raja Tambolon? Musuh besarmu, bukan? Menurut Suhu, Tambolon selalu menjadi musuh besar orang-orang butan. Kepala rombongan itu kelihatan kaget bukan main, juga semua anggota rombongan itu mengeluarkan seruan kaget. Celaka kepala rombongan itu berseru. Akan tetapi Teg Hoat yang mendengarkan percakapan itu pun terkejut bukan main. Kiranya rombongan ini adalah orang-orang butan. Dia meloncat turun dan pergi ke depan mendekati gadis ini yang memandang kepada Teg Hoat dengan pandang mata penuh selidik. Tai Hiap, sekali ini kita dihadang gerombolan yang lebih berbahaya lagi. Pemimpin rombongan itu berkata ketika melihat Teg Hoat mendekati mereka. Paman Jain, siapa dia yang kasebut Tai Hiap ini? Aku baru sekali ini melihatnya. Apa dia orang baru darah remaja itu berkata dan dengan sinar mata penuh selidik, seperti seorang pedagang kuda yang hendak membeli seekor kuda dan menaksirnya, dia berjalan dengan gerak penuh kelembutan dan lagak yang memikat, mengelilingi Teg Hoat perlahan-perlahan sambil memandang dengan matu dipicinkan. Melihat sikap ini, Teg Hoat menjadi geli di dalam hatinya. Benar-benar seorang bocah perempuan yang bersemangat, lincah jenaka dan ugal-ugalan. Rambut yang dikepang dua itu melambai-lambai lucu ketika kepala yang manis itu digerak-gerakan dan lengannya lemah gemulai sehingga pinggul yang tertutup baju panjang itu bergerak-gerak membayang dengan lemasnya. Rombongan itu kini berkerungun dan Teg Hoat lalu bertanya kepada darah remaja yang bukan lain adalah Teng Siang In itu. Seperti kita ketahui, Siang In telah diambil murid oleh si Tian Hoat Su, kakek yang sakti bekas suami nenek iblis Durganini. Mereka berdua telah saling berjumpa dan rujuk kembali. Akan tetapi dasar watak Durganini sudah pikun dan sudah berubah. Mereka berdua tadinya mengajak Siang In untuk kembali ke barat, ke Himalaya. Akan tetapi di tengah perjalanan, nenek itu banyak rool dan kadang-kadang timbul niat buruknya untuk mengganggu penduduk dusun yang mereka lalui di tengah perjalanan. Si Tian Hoat Su menentangnya dan kembali mereka cocok dan bertentangan. Akhirnya, nenek yang ilmu silatnya masih kalah tinggi dibandingkan bekas suaminya ini ngambek dan pergi meninggalkan guru dan murid itu. Setelah ditinggalkan oleh nenek Durganini, si Tian Hoat Su menjadi kecewa dan membatalkan niatnya untuk kembali ke Himalaya. Dia mengajak muridnya kembali ke timur, karena dia tidak akan merasa tenang selama nenek yang pernah menjadi istrinya itu masih berkelana di timur. Dialah yang harus mencegah kalau bekas istrinya itu menggunakan ilmu mendatangkan kerusakan dan malapetaka kepada penduduk yang tidak berdosa. Adik kecil, apakah ceritamu itu benar? Benarkah Tambolon dan kawan-kawannya sudah berada di sini? Tek Hoat bertanya kepada siangin. Kontan darah ini cemberut dan bertolak pinggang. Eh, kau manusia sombong, ya? Dumeh, mentang-mentang, sudah disebut orang tai hiap, pendekar besar, kau lalu merasa tua sekali, ya? Tentu saja Tek Hoat yang belum pernah bertemu dengan seorang darah seperti ini menjadi melongo. Eh, haha, eh, haha, kok marah? Apa salahku? Perwi Raja Yin dari Butan dan empat orang pembantunya yang sudah mengenal siangin, bahkan sudah pernah sama-sama menjadi tawanan Raja Liar Tambolon, menahan senyumnya. Siangin memandang ke kanan-kiri, kepada rombongan itu dan dengan hidung diangkat ke atas dia menudin kepada Tek Hoat. Coba, dia masih pura-pura bertanya apa kesalahannya. Kau menyebut aku adik kecil, apakah itu bukan menghina namanya? Sudah sebegini, masih disebut anak kecil? Kalau aku anak kecil, apakah hengka sudah kakek-kakek? Semua rombongan itu tertawa dan muka Tek Hoat menjadi merah. Akan tetapi pemuda ini tersenyum. Pada dasarnya, Tek Hoat adalah seorang yang jenaka dan lincah gembira pula. Kalau dia berubah menjadi pendiam adalah karena banyak hal yang menekan hatinya. Kini dia memandang dengan macu berseri. Darah remaja ini benar-benar jenaka dan kemarahannya itu dia tahu adalah dibuat-buat. Kalau begitu, biarlah aku menyebut munyonya tua yang galak Tek Hoat menggoda. Darah itu membelalakan matanya, kelihatan menjadi makin cantik. Dia lalu menarik muka seperti nenek-nenek, tubuhnya agak membungkuk, suaranya lalu gemetar seperti seorang wanita tua yang sudah tua sekali, dan dia menjurah ke arah Tek Hoat dengan lagak seorang nenek. Baiklah, kakek tua renta yang sudah pikun. Mengapa sudah setua ini kau masih belum juga mati-mati? Apakah tidak merasa bosan? Kembali rombongan itu tertawa karena suara dan sikap darah itu persis nenek-nenek tua. Tek Hoat juga tertawa dan dia lalu berkata, Sudahlah, Nona. Maafkan aku. Aku hanya ingin bertanya apakah benar Tambolon sudah tiba di sini karena belum lama ini aku masih bertemu dengan mereka di timur. Itu suhu datang. Kalau kau tidak percaya, sudah jangan tanya aku, kau tanya saja kepada suhu. Tek Hoat menoleh dan benar saja dari jauh datang seorang kakek tua renta yang larinya cepat sekali. Perwira Jain dan para pembantunya cepat memberi hormat. Loh Chiam Pua, terima kasih atas peringatan Loh Chiam Pua tentang gerombolan itu. Sekarang bagaimana baiknya? Belum lama, baru seminggu ini kami juga telah dihadang oleh gerombolan Hek Tiaw Lomo dan kalau tidak ada angtai hiap ini tentu kami sudah celaka semua. Kakek itu bukan lain adalah si Tian Hoat Su. Dia terkejut mendengar bahwa rombongan ini seminggu yang lalu dicegat oleh Hek Tiaw Lomo dan dia memandang kepada Tek Hoat dengan kagum. Seorang yang dapat menolong rombongan ini dari gangguan Hek Tiaw Lomo, biarpun masih begitu muda, tentu memiliki kepandayan yang tinggi sekali, pikirnya. Akan tetapi sekali pandang saja, dia tahu bahwa Tek Hoat pernah mengalami luka-luka dalam yang amat hebat, maka dia terkejut sekali. Ahaha, engkau telah terpukul hebat sekali, orang muda. Tek Hoat menjadi kagum dan dia menjura. Sudah berangsur baik, Loh Chiam Pua, berkat rawatan dan pengobatan rombongan ini. Rombongan ini harus mengambil jalan lain. Cepat! Jangan melalui hutan ini. Mudah-mudahan saja belum terlambat dan tidak akan bertemu dengan mereka. Dan engkau harus diobati secepatnya, orang muda, agar tenagamu pulih dan kau dapat membantu kalau toh mereka masih dapat mengejar. Mendengar kata-kata kakek ini, pewirap pengawal rambutan itu tidak ragu-ragu lagi dan cepat memerintahkan rombongannya mengambil jalan berbelok ke selatan, mengambil jalan memutari bukit di depan dan menyimpang dari jalan besar. Ada pun kakek si Tian Hoat selalu mengajak Tek Hoat ke dalam bilik keretanya itu dan setelah dia menotok dan mengurut beberapa jalan darah di tubuh pemuda itu, dia memanggil muridnya. Berikan dia obatmu penyembuh luka dalam yang manjur sekali itu kata kakek ini yang segera meninggalkan mereka untuk ikut menjaga di bagian depan barisan itu. Hem, enaknya. Sudah menghina masih minta obat. Panggil dulu aku sebagaimana mestinya, nanti ku beri obat yang paling manjur. Tian Nin berkata dengan sikap jual mahal. Kalau saja Tek Hoat sudah tidak melihat kesesatannya dan mengambil keputusan untuk merubah watak dan sikapnya, tentu dia akan menjadi marah dan akan menghina gadis ini. Akan tetapi dia tersenyum dan mengangguk dalam. Nona yang baik, aku minta maaf dan kau berikanlah obat itu. Tian Nin tersenyum. Nah, begitu dong. Sekarang engkau menjadi sahabatku, tidak usah minta pun tentu akan ku berikan obat itu. Dia lalu mengeluarkan sebungkus obat yang berwarna merah dan berbentuk bulat kecil. Dia menyerahkan dua butir kepada Tek Hoat sambil berkata, telan semua dan kau tidur, nanti setelah bangun baru terasa khasiatnya, kemudian dia tersenyum manis dan meloncat turun dari dalam kereta. Tek Hoat memandang dua butir obat di telapak tangannya itu sambil berkata seorang diri, betapa baiknya semua orang. Betapa manisnya darah itu, akan tetapi mana bisa dia menandingi Shanti Dewi lalu ditelannya dua butir obat itu dan dia pun merbahkan dirinya. Begitu obat memasuki perutnya, terasa hawa panas memenuhi perut dan dadanya, kemudian seluruh tubuh sehingga dia mengeluarkan keringat. Nyata manjur sekali obat itu dan Tek Hoat menjadi makin kagum. Tentu saja dia tidak tahu bahwa gadis itu, Teng Siang In, adalah putri mendiang ahli obat yoksian, dewa obat, yang amat terkenal di dunia Kang O, dewa atau ahli pengobatan yang tinggal di lembah Pek, Tau San. Menjelang senja, rombongan ini sudah mengelilingi bukit dan memasuki hutan kecil. Tiba-tiba tanpa ada sebabnya, tahu-tahu hutan di sekeliling mereka sudah terbakar. Rombongan ini tentu saja berhenti dan terkejut sekali. Akan tetapi si Tian Hoat Su yang berada di depan rombongan itu berteriak, jangan panik. Ini hanya ilmu seluman. Dia lalu meloncat ke atas sebuah batu besar, bersedakap dan berteriak, bergang ini, kau terlalu. Terpaksa aku melawanmu. Kakek itu bersedakap terus dan tak lama kemudian, rombongan orang butan itu melihat hujan turun secara tiba-tiba dan api yang berkobar itu padam. Akan tetapi anehnya, mereka semua tidak tertimpa hujan. Kiranya baik kebakaran maupun hujan itu hanyalah bayangan yang ditimbulkan oleh kekuatan sihir yang mukjijab saja. Tak lama kemudian dari balik pohon-pohon bermunculan banyak orang dan di depan sendiri tampak tambolon, si petani maut liau kui, si suyu cae maut ye uci pok, dan si nenek hitam durgan ini yang menghadang rombongan. Orang ila, kau berani melawan aku durgan ini memaki bekas suaminya dan dengan ganas dia melontarkan tongkatnya ke udara. Tongkat itu berubah menjadi seekor naga yang turun menyambar ke arah si Tianhoatsu yang masih juga berdiri di atas batu. Si Tianhoatsu cepat meloncat turun, menyambar segenggam tanah dan melontarkannya ke arah naga yang menyerangnya dengan dasyat itu. Dar, tampak kilat menyambar dan naga itu berubah menjadi tongkat butut kembali, lalu melayang ke tangan durgan ini, eh tapi si Tianhoatsu terhuyung karena memang dia kalah kuat dalam ilmu sihir. Kau perempuan iblis kakek itu memaki dan tubuhnya sudah menyambar ke arah bekas istrinya untuk merampas tongkat. Durgan ini membalas dengan hantaman tongkatnya, tetapi si Tianhoatsu menangkis dengan lengan kiri sedangkan tangan kanannya mencengkeram ke arah ubun-ubun si nenek ganas. Durgan ini mengelak, akan tetapi tetap saja pundaknya keserempet jari tangan si Tianhoatsu sehingga ia memekik kesakitan, terhuyung dan menudingkan tongkatnya. Kau, kau berani memukulku teriakan ini disertai suara tangis, persis seperti lagak seorang istri yang marah kepada suaminya. Tambolon juga sudah mencabut pedangnya dan membantu gurunya menerjang si Tianhoatsu. Sedangkan Liao Kui dan Yeu Cipok telah memimpin anak buah mereka menyerbu perwira jain dan pasukannya. Terjadilah pertempuran yang hebat. Hei, bangun! Bangun kau! Wah, celaka, malasnya orang ini. Di guncang-guncang pundaknya itu, Tekhoat terbangun dengan kaget dan dia meloncat turun dari kereta. Kiranya yang menggugahnya adalah siangin. Lekas bantu, lihat suhu terdesak hebat oleh nenek siluman itu dan tambolon. Tekhoat merabah pinggangnya dan baru teringat dia ketika tangannya merabah tempat kosong, bahwa pedang yang diandalkannya, yaitu Cui Beng Kiam, telah terampas oleh Hak Tiaw Lomo. Kenapakah sendiri tidak membantu gurumu? Tanyanya. Uh, mana aku berani? Kau bantu guruku, mereka itu lihai sekali, dan aku akan membantu paman jain kata siangin yang memang belum begitu tinggi ilmu silatnya. Sehingga dia merasa ngeri kalau harus membantu suhunya menghadapi orang-orang seperti tambolon dan gulunya itu. Tekhoat menggerak-gerakan kedua lengannya. Memang jauh lebih enak daripada kemarin. Dia menarik napas panjang, juga dadanya tidak terasa nyeri lagi. Dikerahkan singkangnya dan dengan gerang dia mendapat kenyataan bahwa keadaannya jauh lebih baik daripada yang sudah-sudah. Maka dia kemudian meloncat dan terjun ke dalam pertempuran, menyerang tambolon dengan pukulan dasyat yang dilakukan dengan pengorahan singkangnya. Tambolon terkejut, maklum bahwa lawannya ini lihai sekali. Dia mengelak dan berkata, eh, orang muda, lupakah kau akan hubungan baik kita baru-baru ini? Kau bantulah kami dan engkau akan mendapat bagian, kau tak akan kecewa. Manusia keparat, siapa sudi mendengar bujukanmu Tekhoat membenta dan sudah menerjang lagi, mengirim pukulan mautnya. Tambolon menyambut dengan tangan kirinya dan membarengi dengan bacokan pedangnya. Des, tambolon terjengkang ke belakang dan pundak kirinya Tekhoat terkena ujung pedang, akan tetapi hanya luka kecil saja dan dia terus mendesak tambolon yang ternyata kalah tenaga. Tetapi Tekhoat mengerutkan alisnya. Memang dia telah mampu mengerahkan singkangnya, akan tetapi begitu bertemu dengan lawan yang kuat, dalam pertemuan tenaga dasyat tadi, biarpun dia berhasil membuat tambolon terjengkang, akan tetapi dadanya terasa agak nyeri. Sementara itu tambolon sudah menubruk maju dengan serangan pedangnya yang membabi buta. Tekhoat mengelak dengan cepat, akan tetapi kembali dia diam-diam mengeluh oleh karena pengerahan ginkangnya juga membuat dadanya sakit. Hal ini menandakan bahwa luka di dadanya belum sembuh benar. Sut-sut sing, ges. Biarpun Tekhoat dapat menghindarkan diri dari sambaran pedang yang bertubi-tubi itu, namun sebuah tendangan mengenai lambungnya dan dia terlempar, jatuh terguling-guling. Dan sialnya, dia terlempar ke dekat nenek Durgan ini yang sedang bertanding melawan bekas suaminya. Hiyaah nenek itu mengeluarkan pekek dasyat dan tangan kirinya bergerak ke arah leher Tekhoat. Pemuda yang masih bergulingan ini terkejut sekali. Ternyata kini sepuluh jari tangan nenek itu telah mengeluarkan kuku yang panjang runcing dan ketika dia mengelak, kuku jari tangan itu lewat dekat mukanya dan dia mencium bau yang amis, tanda bahwa kuku-kuku itu mengandung racun yang hebat. Dia berusaha meloncat berdiri, akan tetapi kaki kanan nenek yang memakai gelang itu menyambar. Des kembali dia roboh. Si Tianhoat suhendak menolongnya, akan tetapi tambolon sudah menerjang kakek itu dengan putaran pedangnya secara dasyat sehingga terpaksa kakek itu mengelap ke sana sini. Tekhoat terus didesak oleh nenek Durgan ini, dan begitu dia bangkit, dua cakar beracun itu menyambarnya. Tekhoat mengelap ke sana sini, akan tetapi tetap saja leher dan kundaknya kena dicakar. Panas dan perih rasanya. Tekhoat terkejut, cepat-cepat dia melempar tubuh ke atas tanah dan ketika nenek itu menendang, dia membiarkan dirinya ditendang. Des tubuh pemuda itu bergulingan menabrak benda keras. Beres. Ketika dilihatnya, ternyata tubuhnya tertumbuk kepada roda kereta. Nenek itu terkekeh-kekeh dan sudah berlari menghampirinya dengan kedua tangan bergerak-gerak secara menyeramkan. Tekhoat bangkit dengan kepala pening, siap untuk melawan mati-matian. Akan tetapi tiba-tiba pintu bilik depan kereta itu terbuka dan sebuah tangan yang halus namun kuat mencengkeram punggung bajunya dan menarik tubuh pemuda itu ke dalam bilik kereta yang segera ditutupkan. Nenek itu marah-marah dan hendak mencengkeram kereta, akan tetapi pemilik tangan halus itu menusukan pedang menembus pintu kereta. Kerat! Ayuh, aduh! Tangan nenek itu tertusuk pedang dan terasa sakit bukan main. Karena tidak disangka-sangkanya, maka ujung pedang itu dapat melukai tangannya dan nenek yang pikun ini segera membalikan tubuhnya, menangis lalu mengamuk kepada bekas suaminya, agaknya dia sudah lupa sama sekali akan Tekhoat yang tidak kelihatan lagi itu. Tekhoat membuka matanya memandang dan, dia terbelalak. Matanya melebar dan mulutnya terngana, karena ternyata yang menolongnya itu bukan lain adalah Shantidewi. Ya Tuhan, sudah, sudah matikah aku? Ataukah, ini hanya, mimpi Tekhoat menggosok-gosok matanya. Shantidewi yang duduk di atas bangku kereta itu memandang dengan dua titik air matel berlinang, lalu mengulurkan tangan menyentuh leher dan pundak itu dan terdengar suaranya halus, kau, kau, terluka lagi, disentuhnya luka-luka itu dengan ujung jarinya yang halus. Kau, kau. Shantidewi Tekhoat menangkap ujung tangan itu dan menciumnya. Aku, aku, ah, benarkah aku masih hidup? Kedua pipi putri itu menjadi merah sekali dan jantungnya berdebar ketika dia merasa betapa ujung jarinya diciumi dan merasakan hembusan napas yang panas dari pemuda itu mengenai jari-jari tangannya. Engkau masih hidup dan aku memang Shantidewi, aku, akulah yang berada di bilik depan kereta ini. Tekhoat menjadi girang bukan main, girang dan juga jengah dan malu. Setiap saat dia teringat kepada putri ini, dicari-carinya dan dikenang, dikhawatirkannya. Siapa tahu, seminggu lamanya dia berada di satu kereta dengan putri ini. Dan teringatlah dia betapa dia seringkali menggandrungi putri ini, bersenandung memuji-muji putri ini. Tiba-tiba dia teringat. Pertempuran itu masih berlangsung. Ah, aku harus melindungimu, aku harus membasmi mereka, kalau tidak. Paduka akan celaka, kiranya mereka itu menyerang karena paduka berada di sini. Kau, kau masih terluka. Akan tetapi Tekhoat sudah tidak peduli lagi. Begitu melihat bahwa Shantidewi berada di situ, mengertilah dia mengapa gerombolan Hektiaw Lomo menyerang rombongan ini, dan mengapa pula kini gerombolan Tambolon juga menyerang rombongan ini. Kiranya mereka itu tahu bahwa Seng Putri berada di dalam kereta. Hanya dialah yang tolol, yang goblok, sekereta sampai seminggu lamanya tidak tahu. Hatinya girang, tapi juga khawatir, dan dia meloncat keluar dari kereta itu, cepat menutupkan pintunya kembali seolah-olah dia hendak menyembunyikan mustika agar tidak terlihat oleh lain orang. Kakek si Tianhoat suh masih dikeroyok dua oleh Tambolon dan Durganini. Kakek ini terdesak hebat, agaknya juga sudah terluka karena pangkal lengan kirinya berdarah. Siang Nen masih mengamuk membantu perwira Jain dan para anggota rombongan, akan tetapi mereka pun terdesak hebat oleh si petani maut Liao Kui dan si Suyucai maut Ye Ucipok, karena memang tingkat kepandaian dua orang pembantu Tambolon ini lebih tinggi dari mereka. Senjata pikulan dari Liao Kui dan senjata sepasang poan koan pik dari Ye Ucipok memang berbahaya sekali, dan hanya karena Jain yang dibantu oleh Siang Nen dan empat orang perwira pembantunya itu melakukan perlawanan gigih, maka pertandingan masih berlangsung dengan seru dan mati-matian. Kakek Hoat maklum bahwa yang boleh diandalkan oleh rombongan ini hanyalah kakek si Tianhoat suh. Dia sendiri sudah terluka parah, dan kalau kakek itu roboh, tentu yang lain akan celaka semua. Maka dia lalu menerjang maju lagi membantu kakek itu dan kini entah bagaimana, pertemuannya dengan Shanti Dewi seolah-olah memulihkan semua tenaganya. Ketika dia menyerbu dan menghantam, Tambolon sampai terpental ke belakang dan bergulingan sambil memaki-maki, bangkit berdiri lagi dan menerjang Teghoat yang merasa betapa dadanya sakit akan tetapi kini dia pertahankan dengan semangat baru. Dia harus hidup. Dia harus menang, karena kalau tidak, Shanti Dewi akan celaka. Sud, singgak-singgak. Pedang di tangan Tambolon menyambar-nyambar ganas. Teghoat mengelak dua kali dan dari samping dia memukul dengan tangan miring, ke arah lambung Raja Lyar itu. Tambolon terkejut dan tidak sempat mengelak akan tetapi karena dia maklum bahwa pemuda itu sudah terluka dan dalam keadaan tidak sehat sehingga tenaganya pun tidak sepenuhnya, dia lalu berlaku nekat, menyambut hantaman itu dengan tangan kirinya sambil mengerahkan seluruh singkangnya. Ges! Sekali ini hebat sekali pertemuan tenaga singkang yang sama kuatnya, dan akibatnya, kembali tubuh Tambolon terpental, mulutnya muntahkan darah segar sedangkan tubuh Teghoat terguling-guling sampai beberapa kaki jauhnya dan wajah pemuda ini pucat sekali, napasnya terengah-engah dan sesak sehingga dia menggunakan tangannya untuk menekan dadanya. Dengan net mendelik Tambolon meloncat bangun, mengusap darah dari bibirnya dengan gemas, kemudian mengangkat pedangnya sambil lari menerjang Teghoat. Sementara itu, kakek si Tianhoat semasih belum merobohkan durgan ini karena sesungguhnya kakek ini masih merasa kasihan kepada bekas istrinya yang dia tahu berubah jahat karena sudah pikun dan disalahgunakan oleh muridnya, Tambolon yang penuh ambisi dan jahat itu. Ketika melihat betapa Teghoat sudah tidak berdaya dan Tambolon mengejar hendak membunuhnya, dia terkejut sekali, akan tetapi karena jaraknya agak jauh, dia maklum bahwa dia tidak akan dapat menyelamatkan pemuda perkasa itu. Tiba-tiba, entah dari mana datangnya, tahu-tahu di tempat itu muncul seorang kakek berlengan tunggal yang berpunggung bongkok. Punggungnya demikian bongkoknya sehingga ketika dia datang berjalan cepat ke arah pertempuran, kepalanya seperti meluncur di depan saja, sedangkan kedua kakinya seperti terseret jauh di belakang. Atau kakek kakek ini berjalan seperti setengah merangka. Tetapi anehnya, bukan main cepatnya karena tahu-tahu dia telah berada di situ. Hebatnya, bersama dengan kakek bongkok yang aneh ini datang pula angin berputar yang seperti ombak dasyatnya, dan semua orang, termasuk Tek Hoat, Tambolon, Durganimi dan Sitian Hoat Su terdorong dan terhuyung ke belakang oleh angin dasyat ini. Jangan ditanya lagi para anggota rombongan orang butan dan anak buah Tambolon, Mereka semua roboh jungkir balik dan tumpang tindih antara kawan dan lawan seperti daun-daun kering diamuk angin puyuh. Kakek bongkok yang berdirinya seperti mauti Arab itu menggerakkan kedua lengannya seperti orang mencegah mereka bertempur, lalu berkata, antara sesama manusia, mengapa saling bunuh? Tanpa saling bunuh pun, apakah ada di antara kalian yang kelak bebas dari kematian? Durganimi yang sudah pikun itu tidak terpengaruh oleh ucapan aneh ini, tidak seperti Sitian Hoat Su yang sudah berdiri tegak dan bersikap hormat. Sebaliknya Durganimi malah melangkah maju mendekati kakek bongkok itu, kedua tangannya lurus ditujukan ke arah kakek bongkok itu sambil mementak dengan suara yang amat berpengaruh. Nenek ini sudah mengerahkan kekuatan sihirnya. Tua bangka bongkok, kau yang sudah mau mampus, hayo cepat bergulingan di atas tanah. Durganimi, jangan Sitian Hoat Su mencegah namun terlambat. Semua orang di situ merasa betapa ada pengaruh yang amat jahat dan mengerikan terbawa oleh suara dan gerakan kedua tangan Durganimi, bahkan ada di antara prajurit yang tanpa disadarinya tahu-tahu sudah merebahkan diri di atas tanah dan bergulingan seperti orang gila. Akan tetapi yang paling aneh adalah ketika semua orang melihat bahwa kakek bongkok itu hanya menggeleng-geleng kepala sambil menghela nafas, sama sekali tidak bergerak dan lucunya, kini Durganimi tahu-tahu merebahkan diri dan bergulingan di atas tanah dengan hebatnya. Tek Hoat yang sudah setengah pingsan itu melihat dengan terbelalak akan tetapi pengerahan tenaga terakhir dengan tambolon tadi membuat kepalanya pening dan pandang matanya berkunang. Sebuah tangan yang halus memegang lengannya. Dia menoleh dan kiranya Shanti Dewi yang memegang lengannya. Puteri itu kemudian menariknya perlahan-lahan dan pergi dari situ selagi semua orang masih terpesona oleh peristiwa aneh tadi. Kau terluka parah, sebaiknya kita menyingkir dari tempat berbahaya ini. Tek Hoat menggeleng kepala. Aku, aku harus melawan, aku harus melindungimu. Akan tetapi Shanti Dewi memaksanya pergi, setengah menyerapnya dan keduanya lalu menyelingap ke dalam hutan yang lebih lebat. Sementara itu, melihat Durgan ini makin lama makin hebat bergulingan, kakek bongkok itu mengangkat tangan ke atas. Sadarlah semua, bangkitlah, dan lengaplah semua kekuatan gelap. Aneh, mereka yang bergulingan di atas tanah, termasuk Durgan ini, menjadi terkejut, sadar dan terheran-heran. Lalu Durgan ini bangkit dengan napas terengah-engah dan wajah pucat. Sekarang gak memandang kepada kakek bongkok itu dengan sinar macu ketakutan karena dia maklum bahwa kakek itu adalah seorang yang sakti luar biasa. Siapa yang pernah bertemu dengan muridku? Harap katakan, di mana muridku? Apakah ada yang melihatnya? Dia berusia kira-kira 25 tahun, pemuda yang bertubuh tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah, matanya tajam seperti mat senaga, sikapnya gagah seperti seekor singa, namanya kokcu. Siapakah yang pernah bertemu dengan dia? Si Tian Ho Atsu dan Durgan ini menggeleng kepala dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang pemuda murid kakek bongkok itu. Si Tian Ho Atsu cepat memberi hormat dan bertanya dengan suara tergetar penuh kagum. Kalau saya tidak keliru sangka, tentu lociampu ini adalah yang mulia dewa bongkok dari istana gurun pasir. Kakek bongkok itu menghela nafas dan menggerakkan tangannya, seolah-olah tidak mempedulikan kata-kata itu. Si Tian Ho Atsu, Durgan ini dan Tambolon, apakah kalian pernah bertemu dengan muridku kokcu itu? Tiga orang itu terkejut bukan main. Selama hidup mereka, baru kini mereka bertemu dengan kakek tua renta itu, akan tetapi kakek ini begitu saja menyebut mereka seolah-olah sudah lama mengenal mereka. Otomatis mereka menggeleng kepala karena memang mereka belum pernah bertemu dengan pemuda yang dimaksudkan kakek itu. Sudahlah, aku mencari di tempat lain kata kakek itu dan sekali berkelebat dia sudah lenyap. Selagi semua orang tertegun dan melongo, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan dari jauh di atas bukit tampaklah debu mengepul tinggi dan datang sebuah pasukan besar dari barat yang jumlahnya tentu tidak kurang dari seratus orang. Tambolon belum dapat mengenal pasukan itu, maka dia sudah berteriak lagi, serbu. Dan pertandingan pun mulai lagi. Sungguh mereka ini seperti serigala-serigala yang khas darah dan tadi pertempuran terganggu sebentar karena munculnya kakek bongkok luar biasa itu. Durgan ini kembali menyerang si Tian Hoatsu seperti sikap seorang istri galak yang mencemburui suaminya, tak pernah mau sudah menyerang. Karena dikeroyok dua oleh bekas istrinya dan Tambolon, sedangkan Tek Hoat sudah tidak ada lagi untuk membantunya, kakek ini tentu saja kembali terdesak hebat dan kewalahan. Akan tetapi tak lama kemudian pasukan itu tiba dan bersoraklah pihak rombongan perwira jain karena ternyata bahwa pasukan itu adalah pasukan dari butan yang dikirim oleh rajanya untuk menyusul perwira jain yang belum ada kabarnya dalam mencari putri raja. Tentu saja pertempuran menjadi berubah keadaannya dan terpaksa Tambolon memujuk gurunya untuk lari menyingkir karena menghadapi pasukan pilihan dari butan yang terlatih baik dan yang jumlahnya jauh lebih besar itu, tentu saja diadan anak buahnya kewalahan dan terancam bahaya kemusnahan. Maka berlarilah mereka, meninggalkan para korban di antara anak buah Raja Liar Tambolon. Sementara itu, Shanti Dewi yang dulu sudah berpengalaman ketika menemani Gak Bun Beng yang juga menderita sakit payah, kini setengah menyarat tubuh Tek Hoat yang hampir pingsan itu. Akhirnya, karena tenaganya habis dan napasnya terengah-engah, Shanti Dewi berhenti di belakang semak-semak yang rimbun. Ayuh, kau terluka lagi, katanya sambil menggunakan sapu tangannya menyekadah yang mengucur dari luka di leher dan pundak Tek Hoat yang pecah kembali. Shanti, puteri, saya, saya harus membantu teman-teman menghadapi mereka, Tek Hoat bangkit akan tetapi terhuyung. Tidak, tidak. Apakah kau mau bunuh diri? Tidak, aku melarang kau pergi. Aku melarang Shanti Dewi memegangi lengannya rat-rat. Tek Hoat membalik dan menghadapi puteri itu, memandang dengan matlah, terbelalak. Paduka, paduka peduli apa, kalau saya mati? Shanti Dewi mengerutkan alisnya. Ang Tek Hoat, kau sudah berkali-kali menolong aku dan menyelamatkan aku dengan pengorbanan dirimu, dan kini kau masih bertanya aku peduli apa? Kau anggap aku ini orang apa? Orang yang tidak mengenal budi? Kau terluka, biar aku merawat lukamu. Paduka, kau, merawat lukaku tubuh Tek Hoat menjadi lemas, kepalanya pening kembali sehingga bicaranya tidak karuan lagi dan dia menurut saja ketika ditarik turun dan disuruh rebah di atas rumput. Luka-lukamu harus dicuci bersih, sayang obat-obat untuk luka yang pernah kuterima dari jenderal kau sebagai bekal berada di kereta. Aku mempunyai obat seperti itu, Tek Hoat dengan meds masih terpejam merabah saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan. Gunakan obat bubuk ini, awuh, dadaku. Kenapa dadamu? Kenapa Shanti Dewi merabah-rabah dan membuka kancing baju pemuda itu untuk memeriksa? Alangkah kagetnya ketika melihat kulit dada yang putih itu tampak tanda biru bekas pukulan sedangkan ketika dia mencuci luka di leher dan pundak bekas cekaran kuku durgan ini, luka-luka itu kelihatan kehitaman. Ah, kau terluka parah dia berseru penuh kekhawatiran. Tidak mengapa, tidak mengapa, harap paduka cepat kembali ke sana, biarlah saya mengurus diri sendiri. Tek Hoat tiba-tiba Shanti Dewi berkata dengan nada suara agak keras. Mengapa kau begini angkuh? Tek Hoat memandang dengan matlah, terbelalak. Saya? Angkuh? Engkau terluka parah dan perlu ditolong, mengapa engkau seolah-olah menolak semua pertolonganku? Engkau benar-benar mengusirku agar kembali ke sana, agar tertawan oleh tambolon? Ah, tidak, tidak, jangan paduka salah sangka. Engkau sungguh, sungguh memuakan perutku Shanti Dewi lalu bangkit berdiri dan membelakangi Tek Hoat. Pemuda ini menjadi bengong dan dia bangkit duduk, memandangi tubuh belakang Shanti Dewi. Dia benar-benar tidak mengerti harus berkata dan berbuat apa. Sikap wanita ini membingungkannya, dan dia tidak dapat menyelaminya. Ketika dia melihat pundak puteri itu berguncang perlahan, dia terkejut. Puteri itu menangis. Tentu merasa tersinggung dan sakit hatinya, pantas diadikatakan memuakan dan memuakan perut. Ah, puteri Shanti Dewi, harap paduka sudi mengampuni saya, saya sungguh tidak tahu. Terima kasih, saya memang membutuhkan bantuan dan paduka demikian rela membantu, akan tetapi saya keras kepala, sombong dan memuakan perut. Maafkan saya, dengan kaku dia lalu merebahkan dirinya sehingga kepalanya terbentur batu di belakangnya. Aduh! Shanti Dewi cepat membalik dan berlutut. Melihat belakang kepala Tek Hoat menjendol, dia lalu menggosok-gosoknya dan mulutnya berbisik. Kasihan, kau orang muda yang malang. Saya, saya tidak muda lagi, paduka lebih muda. Tek Hoat, aku akan marah kalau kau terus-menerus merendahkan diri, menyebut aku puteri dan paduka. Engkau mau bersahabat ataukah tidak bibir manis yang merah itu cemberut? Baiklah, baiklah, put, eh, haha, Shanti Dewi. Engkau tentu lebih muda daripada aku. Shanti Dewi tersenyum, agak lega karena wajah pemuda itu tidak sepucat tadi. Tentu saja, kau tadi bilang tidak muda lagi, agaknya engkau sudah kakek-kakek. Aku sudah tua, sudah terlalu tua oleh dosa. Sudah, jangan banyak cakap. Biarkan aku membalut luka-lukamu dan memberi obat-obat secukupnya, dengan jari-jari tangan cekatan, sedikit pun tidak jijik melihat darah mebeku dan luka kehitaman yang mengerikan, Shanti Dewi mengobati dan membalut luka-luka itu. Bukan main ngerinya, akan tetapi Teg Hoat menggigit giginya menahan sakit. Orang-orang muda, apakah kalian pernah bertemu dengan muridku? Tiba-tiba saja kakek bongko itu berdiri di dekat mereka, membuat Shanti Dewi kaget dan hampir menjerit kalau saja dia tidak menutupi mulut dengan tangannya. Teg Hoat juga bangkit duduk dan memandang tajam, bersiap melindungi Shanti Dewi yang dipeluknya dengan lengan kiri. Ketika dia mengenal kakek bongkok yang tadi datang secara ajaib dan secara mukjizat pula melerai pertempuran, dia lalu bertanya dengan hormat. Loh Ciam Pua, siapakah murid Loh Ciam Pua itu? Dia pemuda gagah perkasa, tinggi besar dan usianya 25 tahun, namanya Kokcu. Maafkan saya, Loh Ciam Pua, saya belum pernah bertemu dengan dia, jawab Teg Hoat sejujurnya. Kakek itu menghela nafas panjang. Kalau begitu, biar aku mencari di lain tempat. Nanti dulu, Loh Ciam Pua Shanti Dewi berseru ketika kakek itu berkelebat lenyap. Dalam sekejap mati saja kakek itu kelihatan lagi dan Teg Hoat diam-diam kagum bukan main. Selama hidupnya baru sekali ini dia bertemu dengan seseorang yang memiliki kesaktian sehebat ini. Kau mau bicara apa, Nona? Entah dia murid Loh Ciam Pua atau bukan, akan tetapi saya pernah mendengar nama Kokcu. Dia itu adalah Kau Kokcu putra sulung Jenderal Kau Liang yang dahulu kabarnya lenyap di gulun pasir, bukan? Kalau Loh Ciam Pua mencari dia, sebaiknya ke kota raja menemui Jenderal Kau Liang. Aih tiba-tiba kakek bongko itu menepuk dahinya. Jadi putra Jenderal Kau sepasang matanya yang mencorong itu kini bersinar-sinar sehingga mengejutkan dan menakutkan hati Shanti Dewi dan Teg Hoat. Metu kakek ini tidak lumrah metu manusia, mencorong seperti mengandung api. Orang muda, engkau menderita keracunan yang lumayan. Di sini aku menerima berita tentang muridku, sudah sepatutnya pula kalau aku merubah sedikit keadaanmu agar lekas sembuh. Kakek itu lalu menggerakkan lengannya dan Shanti Dewi memandang dengan metu, terbelalak dan ngeri. Kakek itu berdiri kurang lebih 3 meter jauhnya dari Teg Hoat, akan tetapi lengannya terus memanjang sampai akhirnya telapak tangannya menempel di punggung pemuda itu, mengusap beberapa kali di punggung, leher dan pundak, lalu lengan itu ditarik. Aku pergi terdengar suaranya akan tetapi orangnya sudah lenyap. Shanti Dewi bengong, menoleh ke kanan kiri dengan bulu tengkuk meremang. Sukar dia percaya bahwa kakek tadi seorang manusia, pantasnya sebangsa dewa atau juga seluman. Tiba-tiba Teg Hoat berseru kaget, ayuh, aku sudah sembuh. Shanti Dewi cepat berlutut mendekati dan ketika dia memeriksa, benar saja, warna diru kehitaman di dadanya lenyap, juga luka-luka di leher dan pundaknya sudah tidak hitam lagi, bahkan hampir kering. Akan tetapi tubuhnya masih lemas sehingga ketika dia bangkit berdiri, dia terhuyung. Teg Hoat lalu berlutut. Terima kasih, lociampuwa. Akan tetapi kenapa kau kelihatan lemas sekali, Teg Hoat? Semua racun telah lenyap dari tubuhku, dan luka-lukaku tidak ada artinya lagi. Akan tetapi tenagaku belum pulih dan aku perlu mengasuh. Pada saat itu terdengar sorak-sorai dan pertempuran makin menghebat, terdengar dari tempat itu. Mendengar ini, Shanti Dewi terkejut, cepat dia menarik lengan Teg Hoat dan diajaknya terus lari memasuki hutan yang lebat itu, makin jauh ke dalam. Kalau saja dia tahu bahwa sorak-sorai itu adalah tanda kedatangan pasukan pembantu dari negerinya, tentu dia tidak akan lari ketakutan. Setelah racun yang berada di tubuhnya lenyap semua berkat kesaktian kakek bongkok, tubuh Teg Hoat menjadi lemas sekali. Akan tetapi Shanti Dewi terus memaksanya untuk memasuki hutan lebih dalam sehingga pemuda ini berjalan terhuyung-huyung dipapah oleh darah itu. Hati pemuda ini terharu bukan main. Seorang darah begitu lembut dan halus, seorang putri kerajaan, kini memapahnya, tersaruk-saruk menerjang semak-semak melukar yang penuh duri sehingga kaki tangan darah itu yang tidak terlindung, luka-luka dan lecet-lecet berdarah. Terima kasih telah menonton!